Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Minggu 21 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, kecelakaan pesawat kembali terjadi Kali ini, giliran pesawat kargo Trigana Air tergelincir saat mendarat di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur Tergelincirnya pesawat tersebut lantaran pecah ban Akibat kejadian ini, Bandara Halim, Perdana Kusuma sempat ditutup Dan beberapa penerbangan maskapai dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta Berita selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja berencana mengeluarkan surat edaran Yang memberikan izin kepada pengusaha untuk mencicil pembayaran THR Kebijakan tersebut dikeluarkan mempertimbangkan perekonomian yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19 Seorang pria bersenjata tajam beradu gelut dengan petugas di Mapolres, Jakarta Selatan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ajis Andriansah mengatakan bahwa pelaku merupakan pemuda depresi Dan sudah ditangani untuk dibawa ke rumah sakit dan komunikasi dengan keluarganya Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari berita kriminal Begal motor, babak blur dihakimi masa setelah aksinya digagalkan warga Peristiwa tersebut terjadi saat korban mengendarai sepeda motor Diikuti dua pelaku yang juga berboncingan sepeda motor Mencoba mencegat dan memukul korban yang langsung berteriak Mendengar periakan minta tolong, warga pun datang dan menangkap pelaku Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, Komunitas, Kuliner, Plesir, dan Style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, tetap jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!